Hari Raya Serunai Semua Sion di seluruh dunia mewujudkan pertobatan sempurna di hadapan Tuhan, menerima keselamatan, dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam pengertian itu, judul firman Tuhan yang akan kita bahas bersama pada hari ini adalah dengan judul Hari Raya Serunai dan Pertobatan. Mari kita belajar firman Tuhan bersama saudara-saudari. Pertama, mari kita baca firman di Imamat Pasal 23. Ayat 23 kita baca. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal satu bulan ini, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup Serunai, yakni hari pertemuan Kudus. Hari ini adalah tanggal satu bulan yang ketujuh dalam kalender suci. Tanggal satu bulan ketujuh adalah hari yang diperingati dengan meniup Serunai. Biarkan saya jelaskan asal-usul Hari Raya Serunai ini. Pada waktu Musa turun membawa ke sepuluh firman untuk pertama kalinya, bangsa Israel sedang menyembah anak lembu emas. Musa melihat mereka sedang menyembah anak lembu emas itu. Musa melemparkan loh batu yang ada padanya ke kaki gunung sehingga terpecah. Dia sangat marah. Oleh karena itu, 3 ribu orang telah ditewaskan pada hari itu. Musa membereskan kekacauan yang terjadi pada umat Israel itu. Kemudian rakyatnya menyadari dosa apa yang sudah mereka perbuat dan mengakunya dengan bertobat di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Tuhan memerintah Musa naik ke Gunung Sinei dan menerima ke sepuluh firman kedua kalinya pada tanggal 1 bulan yang ke-6 dalam kalender suci. Musa naik ke Gunung Sinei tanggal 1 bulan yang ke-6 dalam kalender suci dan berpuasa selama 40 hari lagi. Musa sudah berpuasa selama 40 hari ketika dia menerima ke sepuluh firman pertama kalinya dan dia berpuasa lagi 40 hari saat dia akan menerima yang kedua kalinya. Sesudah berpuasa 40 hari, dia menerima ke sepuluh firman dan turun dari gunung itu. Hal itu terjadi pada tanggal 10 bulan ketujuh dalam kalender suci. Dengan maksud, pada tanggal 10 bulan ketujuh dalam kalender suci, Tuhan telah menghapus semua dosa Israel. Tuhan menetapkan haraya pendamian untuk dirayakan pada tanggal 10 bulan ketujuh itu. Sepuluh hari kemudian, haraya pendamian tiba. Jadi bersiap haraya pendamian dengan hati pertolongan selama sepuluh hari. Tuhan selalu membiarkan umatnya meniup serunai selama sepuluh hari sebelum hari pendamian dan mengakui semua dosa dan kesalahan yang mereka perbuat dalam setahun itu di hadapan Tuhan dan bertobat. Hari ini, tanggal 1 bulan ketujuh dalam kalender suci, adalah haraya Tuhan didirikan dengan tujuan ini. makna yang terkandung dalam haraya serunai adalah pertobatan. Kalau begitu, Yesus telah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Semua kita harus memahami bahwa ada hubungan kepercayaan yang penting yang tidak dapat dipisahkan mengenai surga dan pertobatan ini. Dalam perkataan Yesus, bertobatlah, terkandung maksud bahwa kita tidak bisa masuk ke surga tanpa pertobatan. Ketika kita bertobat, kita masuk ke surga yang sudah dekat. Bukankah maksud itu sudah ada di dalam firman Yesus? Banyak orang sering berkata seperti ini, Saya tidak pernah berbuat kesalahan hidup di bumi ini. Jadi apa yang harus saya pertobatkan? Kalau kurang mengerti tentang keadaan dunia rohani. Kita bisa berkata, kenapa aku harus pertobat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Alkitab mengajarkan kita bahwa semua manusia sebenarnya malekat di surga sebelum turun ke bumi ini dan menjadi manusia. Apakah yang sudah terjadi di surga? Sudah ada kejahatan melawan Tuhan di surga. Kita sudah berbuat dosa di surga di usir ke dunia ini dan sekarang hidup dalam tubuh manusia. Dasar kita menurut apa yang dikatakan Alkitab bahwa kita merupakan malekat-malekat dari dunia malekat surkawi dan yang merupakan anak-anak Tuhan. Jadi untuk kita kembali ke kerajaan surga. Ketika kerajaan surga disebutkan, suatu masalah harus diselesaikan, itu adalah pertobatan. Memang kita harus bertobat dari dosa kita di atas bumi ini, tetapi seharusnya kita bertobat dari dosa yang sudah kita perbuat di surga terlebih dahulu. Terkadang ada orang yang bertanya kepada saya, saya tidak berbuat dosa apapun. Tentang apa yang harus saya pertobatkan? Mari kita selidiki firman dari 1 Yohanes pasal 1. Pasal 1 ayat 8 kita baca. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyecikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Pada dasarnya, kita adalah malaikat-malaikat yang sudah berdosa di surga dan diusirkan ke bumi ini. Faktanya kita sudah dilahirkan di bumi ini. Orang yang bukan pendosa tidak mungkin memakai tubuh manusia ini. Karena kita sudah berdosa, kita memakai tubuh ini dan turun ke bumi ini. Tuhan memberi masa hidup yang terbatas kepada semua umat manusia untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, bukan? Jadi ada firman di 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyecikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendustah. Sebab Tuhan mengetahui segala masa lalu kita dan kehidupan kita di bumi ini. Dia ingin kita cepat bertobat dari dosa-dosa kita dan kembali ke kerjaan surga, bukan? Karena itu ada firman di Alkitab. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendustah dan firmanya tidak ada di dalam kita. Pada pekan har raya ini, dari har raya serunai sampai har raya pendamian, Tuhan mengharapkan pertobatan dari kita. Kita harus bertobat dari segala dosa kita, baik dosa kita di bumi maupun di surga, baik dosa yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat, dan mengakunya di hadapan Tuhan, supaya kita semua bisa memasuki kerajaan surga. Mari kita lihat beberapa bukti dari Nabi tentang pertobatan. Mari kita buka Yeskil 18, ayat 30 kita baca. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kamu Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Melakukan apa? Bertobatlah dan berpalinglah dari segala druhaka kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala druhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Di sini, di dalam Alkitab, Nabi itu sedang berkata, bahwa jika kita tidak bertobat, kita akan mati. Tetapi jika kita bertobat, kita akan hidup. Di ayat 30 tertulis, berpalinglah dari segala druhaka kamu. Kita harus hidup berpaling dari segala dosa kita, baik dosa yang kita perbuat di bumi, maupun di dalam surga. Bukankah Tuhan datang ke bumi ini untuk kita hidup berpaling dari dosa-dosa kita? Lalu mari kita lihat satu peringatan Tuhan tentang pertobatan di Masmur. Tolong buka Masmur, pasal tujuh. Ayat 13 kita baca. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dosa. Di ayat 13 dalam versi terjemahan lama tertulis, Jikalau tiada ia bertobat, niscaya Tuhan akan mengasah pedangnya. Dan kalau kita tidak bertobat, Tuhan melentur busurnya dan membidik. Ini adalah ajaran yang dengan sederhana memfirmankan. Jika tidak bertobat, hanya akan ada kehancuran dan kematian. Kalau begitu, kita harus bertobat dari dosa apa dan bagaimana caranya kita bertobat? Pertama, kita perlu mencari penyebab segala kejahatan kita di surga. Tuhan telah memberi kepada kita ajaran tentang keadaan batin pendosa pertama di dunia malaikat. Mari, kita lihat Yesaya pasal 14. Kita harus mengerti kita sudah diusir ke bumi ini karena sudah berada di keadaan rohani itu. Dan juga kita perlu mengerti alasan kenapa Tuhan telah memberikan segala peraturan, perintah, dan hukum perjanjian baru ini kepada kita. Pasal 14 ayat 12 kita baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, Putera Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang terinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah Tuhan. Bintang timur itu berkehendak menyamai Tuhan. Dia sudah mau berkhianat melawan Tuhan. Ayat 15 Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amat mati engkau katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi kemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurum dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah, semua bekas raja bangsa-bangsa berbareng dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu. Seperti taruh yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangke yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Di sini kita bisa melihat Tuhan menjelaskan masa lalu raja Babel yaitu apa yang sudah dia lakukan di kehidupan yang lampau. Dia sudah memiliki pikiran kejam untuk menyamakan tahtanya dengan tahta Tuhan. Karena itu, apa yang sudah timbul di surga menurut catatan di Wahyu, perang timbul di surga. Setan yang dilambangkan sebagai naga dan pengikut-pengikutnya diusir dari surga, bukankah semua itu ditulis di dalam Wahyu? Sudah terjadi kejahatan yang sangat kejam untuk mengambil tahta Tuhan. Mari kita baca firman satu lagi di Yehezkel 28. Yehezkel 28, ayat 11, kita baca. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku. Demikian, Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata virus, krisopras, dan nifrit, lajurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak berjelah di dalam tingkah lagumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulimpar. Kepala raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tuntunan baginya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Di sini, kita bisa melihat penjelasan tentang kehidupan lampau Raja Tirus di Yeskiel Pasal 28. Di dalam kehidupannya yang sebelumnya, Raja Tirus sudah hidup sebagai kerup yang berjaga. Tetapi dia penuh dengan kekerasan dan kesombongan dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada kita peristiwa ini untuk kita menyadari kenapa kita datang dari dunia itu ke bumi ini dan bagaimana kehidupan lampau semua manusia melalui kasus Raja Babel dan juga kasus Raja Tirus. Yesus sudah datang ke bumi ini untuk mencari siapa. Katanya, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Di mana mereka sudah melakukan dosa, Yesus telah berkata bahwa dia datang ke bumi ini untuk memimpin pendosa agar bertobat dan menyelamatkan mereka, bukan? Mari kita baca Lukas 5 ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Yesus datang ke bumi ini bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Tadi kita sudah baca firman di 1 Yohanes, pasal 1. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendosta. Kita adalah jiwa-jiwa yang sudah berbuat dosa demikian di surga dan diusir ke bumi ini, kita adalah pendosa. Yesus telah datang ke bumi ini untuk memimpin orang berdosa ini keselamatan dan agar kita bertobat. Oleh sebab itu, pada awal pekerjanya, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan dia sudah mengajar kita bahwa kalau kita benar-benar ingin kembali ke surga, kita harus bertobat dari segala dosa yang sudah kita perbuat di dalam kerajaan surga, bukan? Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa memperoleh pengampunan dosa? Pengampunan dosa itu sangat penting bagi umat manusia. Pertama, mari kita belajar tentang dosa terlebih dahulu. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa ialah apa? Ialah pelanggaran hukum Allah. Sama seperti ada hukum di dunia, ada juga hukum di kerajaan surga. Semua manusia sudah ditipu oleh setan, si iblis, yang sudah melanggar semua hukum surgawi dan mengacaukan tata tertib surgawi. lalu kita semua sangat sombong sehingga berkendak mengambil tahta Tuhan. Karena dosa itu, kita sudah dilemparkan ke bumi ini. Alasan utama, kita sudah berbuat dosa itu karena tidak menghormati peraturan, perintah, dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dosa itu apa menurut Alkitab? Setiap orang yang berbuat dosa melakukan apa? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Tuhan dan dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Ayat 5 kita baca, Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat 6, Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa? Barang siapa yang tetap berbuat pelanggaran hukum Tuhan berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Alkitab mengingatkan kita bahwa orang yang tidak dapat menerima ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan, dan orang yang tidak hidup di dalamnya adalah orang yang disesatkan setan dan tidak memiliki pilihan kecuali melakukan kejahatan menurut arahan dan ajaran setan. Lalu apa yang sudah ditekankan Tuhan ketika dia masih berada di bumi ini? Dia sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia dan menekankan ajaran ini. Perpeganglah pada peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan. Kita baca ulangan pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kendak Tuhan alamu di Padanggurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan telah membuat orang Israel berjalan di Padanggurun selama 40 tahun untuk mengetahui apakah mereka berpegang pada perintahnya ataukah tidak. Tuhan membiarkan mereka hidup di Padanggurun selama 40 tahun untuk mengetahuinya, bukan? Karena peraturan, perintah, dan hukum Tuhan begitu penting. kita sedang berjalan di Padanggurun dari iman. Selama kita berjalan di Padanggurun iman, kita harus bersatu ketika Tuhan berkata bersatulah dan harus merendahkan diri ketika Dia berkata, rendahkanlah dirimu. Orang yang melakukan apapun tepat seperti yang difirmankan Tuhan akan kembali ke kerajaan surga, bukan? Jadi, Yesus telah memberikan kepada kita firman yang penting tentang cara kita bertobat. Mari kita baca Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. bertobatlah dan percayalah kepada apa? Percayalah kepada Injil. Percaya kepada Injil, menuruti Injil, dan melakukan Injil itu adalah satu-satunya cara umat manusia yang sudah berdosa di surga dan dilemparkan ke bumi ini bertobat. Injil itu kebenaran apa menurut yang sudah kita pelajari? Di dalam kebenaran perjanjian baru ada semua peraturan, ketetapan, dan perintah yang harus kita lakukan dan semua ajaran-ajaran yang harus dilakukan orang yang bertobat, bukan? Itulah sebabnya berkata bahwa orang yang bertobat harus percaya kepada Injil. Tanpa percaya kepada perjanjian baru, kita tidak bisa percaya kepada Injil. Tanpa percaya kepada Injil, tidak bisa mewujudkan pertobatan sama sekali, bukan? Kalau begitu, apakah yang ada di dalam perjanjian baru? Mengapa dia berkata percayalah di dalam Injil perjanjian baru? Mari kita baca Lukas Pasal 22 Ayat 7 Kita baca Maka tibalah hara erotik tidak beragi yaitu hari di mana orang harus menyembeli domba pasca. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya Pergilah persiapkanlah perjalan pasca bagi kita supaya kita makan. Mari ke ayat 19 di mana kita bisa lihat Yesus makan pasca. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Menurut firman ini, pengorbanan Yesus Kristus dan kematiannya terkandung dalam apa? Dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ialah Injil. Kita berada di posisi di mana kita tidak dapat kembali ke kerjaan surga tanpa darah Kristus. Karena kita berkata bahwa kita memerlukan darah Yesus Kristus, ada yang berkata bukankah hanya perlu merayakan pascah. Kita harus mengerti maksud benar dari pascah. Dengan apa perjanjian baru sudah diadakan? Bukankah berkata ini adalah perjanjian baru oleh darahku? Ada pengorbanan Tuhan, orang tua rohani kita di dalam perjanjian baru ini. Siapa yang sudah berkorban dan mati karena kesalahan dan dosaku? Kita harus menyadari dan memahami hal ini. Dan kita harus berpaling dari kehidupan yang terlibat dalam dosa agar hal-hal itu tidak akan terjadi lagi, bukan? Kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak melibatkan diri dalam semua dosa lagi sesudah menerima pengampunan dosa. Untuk kita mengerti semua hal itu, Tuhan sudah menetapkan semua peraturan kebenaran. Pada zaman perjanjian lama, ada korban bakaran bagi hari sabat, korban bakaran tetap, dan korban bakaran bagi hari raya, bahkan korban tebusan rakyat. Kapan saja seekor binatang dikorbankan, pastilah seorang berdosa. Karena dosa orang itu, binatang itu dibunuh. Siapa yang sudah meninggal karena dosa kita? Ketika kita memahami siapa yang menanggung kesakitan dan peneritaan kematian karena dosa kita, kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengerti pesan yang diberikan melalui kebenaran dari perjanjian baru. Kematian Tuhan dan kesakitan parah yang sudah dia alami di atas salib, hanya sebagian pengorbanan Tuhan. kita anak-anak Tuhan harus memahami dengan jelas bahwa ada sebegitu banyak kesakitan yang terkandung di dalamnya dan harus hidup untuk tidak lagi terlibat dalam dosa apapun supaya kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga melalui hair raya musim gugur ini. Saya menutup khutbah ini. Terima kasih. Terima kasih.